Harimau ini adalah salah satu hewan koleksi Taman Marga Satwa Seruling Mas di Kabupaten Bancar Negara, Jawa Tengah. Pada masa libur akhir tahun baru ini, pengelola siap berikan sensasi lain bagi pengunjung yang ingin beri interaksi dengan si Raja Rimba. Jika biasanya pengunjung hanya bisa melihat harimau dari jauh, untuk kali ini beda. Pengelola memperbolehkan pengunjung untuk memberi makan harimau. Ngeri ya? Iits, tapi tenang, semuanya aman kok, asalkan kita ikuti aturan yang sudah dibuat oleh pengelola. Sebenarnya takut mencekam, tapi aman ketika kita ada pawang di situ, dijamin keamanannya. Tapi ngapain Pak? Ngasih makan. Tadinya, taunya itu masanya dibuka, ya ternyata enggak. Area yang bisa diakses pengunjung ini adalah tempat biasa para pawang memberi makan. Jangan terlalu dekat ya. Untuk cara aman memberi makan sang harimau, kita tidak boleh lebih dekat dari setengah meter. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, di sini pengunjung juga akan diawasi langsung oleh pawang harimau. Kita harus punya magnet. Istilahnya apa yang bikin orang penasaran, apa yang bikin orang pengen masuk. Terus kita adakan uji nyali. Seakan-akan uji nyali, masuk kandang harimau dan memberi makan harimau. Feeding lion and tiger. Berinteraksi langsung dengan hewan bos seperti harimau pastinya akan beri kesan dan pengalaman baru bagi pengunjung. Selain memacu keberanian, fasilitas ini juga diharapkan bisa menjadi media edukasi masyarakat akan pentingnya kehidupan fauna. Bayunur Sasongko melaporkan untuk net.